Hai guys, balik lagi di sana, Santap 3 di Santap Jumat Apa? Sara Santap Jumat Aduh, sebarang kita hanya bertiga lagi So, hari ini gue sama Mita lagi bangger keluar kota Jadi kita hanya di Jakarta aja Nah, kebetulan nih di Jakarta kita mau banget nge-review salah satu tempat favorit kita berdua Yaitu apa mit? Warung Aceh Kemang Yes, bener banget Nah, jadi tuh ini letaknya tuh tengah Kemang ya Jatuhnya ya Bukan-bukan Ini namanya Kemang Timur, Shay Iya, berarti gak di tengah, tapi di bagian Kemang Timur Alias jalan Kemang Timur beneran Nah, terus Kenapa lo mau ngajak gue kesini tuh pagi-pagi banget Karena kalau malam rame banget dan nyantri Nah, terus juga ini tuh tempat emang super duper rame Ntar nih ya, ini belum makan siang nih Ini baru banget buka, jadi gak begitu Bahkan masih sepi, kayaknya kita yang customer pertama nih Cuman kalau udah siang ke atas, nyampai tengah malam itu pasti rame banget Nah, penasaran kan kenapa begitu rame? Langsung aja kita tanap kuy Kuy Pak Mokhtar nih Gila, baik banget sih orangnya Nah, doi ini bertiga sama owner yang lainnya itu asli Aceh Dan gue juga baru tau kalau kokinya pun sampai asli Aceh Gila, pantesan rasanya otentik Parah, gue gak sabar banget nungguin Jadi kalau kalian datang jam 10 Itu mereka butuh waktu setengah jaman Untuk siap-siapin kayak bahan-bahan makanannya Jadi baru bisa mesen tuh at least setengah sebelasan sih Gitu gengs Dan mereka tuh juga ada dua tempat Indoor sama outdoor Walaupun indoornya sendiri sih gak ber-AC ya Cuman ada kipasnya aja Nah, cuma yang outdoor ya Ini nih, semi-semi Semi-semi taman gitu Jadi gak sabar gue mau makanannya Santas bui Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Taraaa, uh gila Favorit gua Sebenernya ini favorit gue juga cuma Karena ini masih pagi Lu bukan indomie? Apa? Lu bukannya favorit gue tuh Mitu mie sama indomie rebus Tapi Iya, rebus disini tuh enak Tapi kali ini gue pesennya Nasi goreng Aceh daging Daging Dagingnya mana? Ada di balik telurnya ini Mana di mana Oh my god Tuh, ini tuh dagingnya Tuh, gila pas tuh buka Dagingnya tuh Gede Terus ini tuh wangi banget Gue udah ngiler dari tadi gue Iya Video ini mirip langsung lapar Kayak bau Bau apa ya Bau karinya tuh Nah, kalau gue Mie Aceh tumis Tuh Gila itu tuh misalnya lagi ya Kayak kentang-kentang Marah ini 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 Mie enak banget Dan gue mesen yang spesial Yang mana artinya Ini super duper lengkap Ada seafood-seafoodan Kayak cumi Terus Tadi kayaknya ada udang deh Ada daging Yes, ada daging juga Jadi ini serba dicampur Kalau spesial tuh Selengkap itu, geng Tapi Oh, ini udangnya nih Gede banget, Cun Tapi emak gue Seafood Campur daging Udah nih Aceh, git Sambih bakal Lo bosan aja Sumpah, bosan aja Dan Apa nih? Nah, sama ini tuh Canai Keju Susu Meses Perpaduan Depo Depo yang coklat Gue yang keju Yes, bener Daripada berantem kan? Oh, minum-minum Astagfirullahaladzim Oh, iya Favorit gue Favoritnya Ini gue pertama kali Pesun teh salwa Di Lorong Aceh Kemang Biasanya tuh Tertarik hijau Cuma kayak lagi Kangen Dan lagi pengen Jadi Liat Ini tuh mengingatkan gue Kepada Padang 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 Ini Jadi pisah Ini apa nih? Es batunya Dipisah Ini mumpung masih anget ya Wah Aduh Tangan banget gue Tapi Ini gue minta Es batunya dipisah Terima kasih Nah, kalau gue Gang Ini sebenarnya Teh tarik hijau Gue juga baru tahu Kok bisa Ada teh tarik Berwarna hijau ya Intinya gue lupa Ini Sama jadi si teh Sama ini Cuma tuh Ijau nya tuh Gue lupa Gimana Ntar ditambahin deh Gue lupa beneran Nah Harusnya Ini Bablinya banyak ya Tadi Cuma nih karena udah Agak lama Yaudah langsung aja Yuk kita minum geng Mantap sui Mantap sui Ya Allah Gue langsung kayak Otak gue tuh langsung yang kayak Lagi melihat Pemandangan di padang Anggep lah ini padang Ya gue laper poy Ya ayo gue juga laper Jadi itu lucu ya Setiap gue makan disini juga Gue kayak merasa Ini emang Kayaknya acaranya khas Aceh Karena ini ada Ini bawang yang wajib sih Terus juga Ada kacang-kacangan Tuh Ini tuh Bumbu karinya Bener-bener menggoda banget sih Kentol-kentol Gimana gitu loh Sama puy Sama puy Sama puy Sama puy Sama puy Satu Buri Buri Ausrinnya tuh nyatunya hebat banget Kayak Abisin di Dia tuh kayak penyemang ratun aja, semulut tuh kayak makasih ya, emang bingang Itulah kenapa gue selalu mesen yang pasti tumis Entah lagi mood makamnya atau enggak, gue pasti mesen yang tumis Kayak gak mau ketinggalan gitu loh Ini gue bumbunya bener-bener banyak banget, jadi tuh berasa bumbu rupanya Terus ini ternyata ada potongan tomatnya juga Enak kui Karena ini tuh nasi goreng yang medok gitu loh Lupa bawangnya guys, enak kui Dan bawangnya juga bukannya nyanget gitu ya Ya, ini suger Dan gue mau ngomongin tentang tekstur mie-nya Mie-nya ini tuh masaknya sempurna, matangnya enak Matangnya sempurna banget nih Enggak keempukan, enggak yang langsung ancur di mulut Terus kayak, apa ya Kayak kenyal-kenyal gitu Mantap gue Dan bumbu tumisnya tuh ya Kayak, langsung lumer aja di mulut gitu loh Nah, kalo ini nasi goreng gue Tipe yang ulen gitu Cuma gak benyek Jadi ini tuh pas banget Terus dagingnya tuh juga gak keras Walaupun ukurannya tuh keliatan kayak jumbo-jumbo gitu Gak alot Mantap kuih Ini gue bukan lagi lapar Cuma, sumpah Ini lagi enak banget Parah gak sih? Ini biasanya kalo rame gak se-medok ini Iya Jujur ya Ini kalo misalnya lagi rame banget Gak se-medok ini bumbunya Tapi wapun gak medok Tetep, tetep, tetep enak Gue ini tuh medok Jadinya tuh makin Parah Biar minum dulu pedes Taduh, nge-senes dong Gue kegigit Capek Enak sih Wuhh, nikmat banget Masih goreng Aceh Pake tetelua Kayaknya tetelua tuh kayak Nama apa aja masuk deh Iya Oke, sekarang kita Cobain canainya Kok lu gak ada coklat sih? Enggak Ini kalo ini Lo gak liat ini masih ada coklat Eh, bagus lah Oke Langsung aja Santep kuih Santep kuih Hmm Caranya tuh lembut Gak kalo kaya Juma Ceras ya Pada umumnya lah ya Cuma emang caranya itu lembut Caranya lembut banget Enak Dan apa gak Gak terlalu lebah ya rasa Entah magarin atau apanya sih Ini kayak ada rasa-rasa Rasa asin Manisnya tuh kaya Pas gitu loh Betul Ini cocok banget buat Dijadikan dessert Ya ampun Ini mengingatkan gue Masih nongkrong Di warung Aceh Kemang Yang masih di Belokan itu Emang ini udah pernah pindah? Udah Ini tuh dulu tuh Jaman dulu banget Gua tuh sering banget makan Warung Aceh Kemang Jadi gue tuh dulu kakak Masan Lalu cana yang tisu Dan Indomie rebus itu kayak Tiap malem Karena Indomie rebus Acehnya tuh enak banget Hmm Separa itu Separa itu Gua bener-bener tiap malem Makan Indomie rebus Hmm Berarti Ada satu rekomendasi lagi ya nih buat Buat ini ya Hmm Kita pernah makan disini Terakhir Itu tuh ada sate Menu barunya Iya Teman Aceh Kemang Sayang banget pagi-pagi Ini tuh belum ada Dia ready-nya tuh emang cuma sore ya Hmm Itu Jujur juga Rasanya unik Enak Enak Kayak apa ya Kayak sate tapi pakai kuah Iya Kuahnya tuh kayak kuah pindang Jadi Rompahnya tuh ya Selayak ya makanan Sumatera Tapi yang ini tuh Rompahnya bener-bener enak banget Iya Jadi tuh Rasa satenya sendiri tuh kayak sate padang Iya Bener Walaupun yang kita pesen tuh daging kambing Hmm Kayak rasa sate padang Iya Tantap kuih Tantap kuih Nah gengs kita udah kenyang banget like beneran semangat banget ya Oke langsung aja kita ke jempol 3 2 1 Ya jelas lah ini kan temen favorit gue juga Ini Ini temen Sejak berapa tahun jadi Cheers Tidak mungkin gue memberikan ini jempol 1 Sangat tidak mungkin Karena dari segi segala kenyamanannya juga Itu top banget Yap Apa aja sih yang lo bisa dapet disana First Mereka juga ada wifi Oke Kedua Mereka tuh Gue agak bingung sih sebenernya Boleh gak sih ngelokok di dalam Boleh boleh Ada aspeknya Oh iya Tuh artinya kayak anywhere You can eat Eh you can eat while smoking Apa smoking while Gitu ya gak tau lah kebalik mungkin ya Cuman berarti tuh kayak agak kurang ramah ya Kalau kalian bawa bocah ya Anak kecil maksudnya Cuman ya Overall itu Kalau kalian kangen sama masakan-masakan kasaceh Kalian wajib banget dateng kesana Oke kita langsung ke harga dulu ya geng Surat dari raja Gue Mi tumis Spesial Yang serba lengkap tadi ya Itu 35.500 Kalau gue tadi nasi goreng daging tuh 29.500 Sama Caneynya Caney 25.500 Keju susu meses Yes yang lengkap ya geng Sama-sama-sama Teh taluanya 21.500 Dan gue Teh tarik hijaunya Itu 19.500 Oh iya Ada perbedaan ternyata ya Antara teh tarik Eh teh tarik Sorry Teh taluanya Aceh sama teh talua Padang Apa tuh? Ada bedanya ternyata Kalau teh talua Aceh tuh Rasanya agak nge-copy Oh iya Itu teh kan? Iya Cuman tuh rasanya tuh kayak Menurut gue lebih enak teh talua Aceh Karena gak terlalu manis Tapi dia tuh gak pakai perusan jeruk nipis Oh paham Jadi kayak Gak seger tapi gak terlalu manis ngerti gak? Jadi ini lebih kayak enak buat serius gitu ya? Iya ini lebih enak menurut gue Kan kalau misalnya dari kemarin yang kita cobain di Padang itu Itu yang kita minum tiap hari itu emang manis sih? Itu manis banget Nah tapi tadi tuh harganya semua belum termasuk pajak Oke Iya Jadi ada pajak lagi Itu 10% doang Nah untuk pokoknya tempat gitu-gitu gak usah diraguin lagi Itu luas Banyak banget bangkunya Dan tadi tuh tadi aja nih pas kita selesai makan ya Itu ada orang yang baru ada ini ya Baru ngumpul rapat gitu ya Dan itu jadi cocok banget buat kalian yang emang mau makan rame-rame bareng temen-temen kantor Bareng temen-temen gengan Itu cocok banget Nah buat kalian yang pengen cobain Rekomen satu jumat dari kita Kalian bisa langsung datang ke Sini Ini gampang banget Kayaknya hampir semua orang tau ya Saya harusnya Karena ini kayak legendaris juga kan Walaupun baru 2015 2015 Tapi melejit sih menurut gue Iya Malam banget Bukan akam sih harusnya Jadi Warung Aceh ini punya 4 cabang Oke Itu ada di Kemang Nah tadi kita ada di Kemang Ini di Antasari Iya Antasari Terus Tangsel Tangsel Tepatnya tuh di Sekvil alias sektor 9 Dan yang terakhir Bogor Iya makasih Kok jadi kameramen yang apa Iya makasih Chris Nah yang terakhir itu Ada di Bogor Tepatnya di belakang Hotel Salak Salak Heritage kan Iya Nah tapi Kalau menurut kita sih Untuk parkirannya ya Agak terbatas banget Agak sulit Oh ya kalau mobil Emang agak sulit Iya Tapi tetep bakal dicariin sama Pelan parkirnya Pelan parkirnya Bener Karena emang Kalau malem nih Pokoknya di atas jam 5 Gue pastiin banget Full Full Rame banget Jangan lupa Balik lagi ke selera kalian masing-masing Kalo kalian penasaran banget nih Gue Kalo dari gue sendiri Kalian tuh wajibat cobain Indomie Rebus Acehnya Itu kayak enak banget syahdu banget Apalagi ini musim hujan dimakan Pake itu tuh Beneran Jangan lupa follow instagram Hello tiktok kita di Addsantap bertiga Gadis pasi Gapake Inget gapake Dan Jangan lupa juga Kalian rajin aja nekomenin kita ya Tempat favorit kalian kek Atau Kalian kepo gitu Gap Langsung aja So sekian dulu Santap Jumat kali ini Sampai jumpa di santap berikutnya See you Jangan lupa rekomennya Love you Yuk pulang yuk Tidur yuk Kalian nyetet-nyetetin Pulang yuk tidur Tidur Belum bobo say